Menggawal informasi yang pertama pemirsa datang dari Santriwati, korban pencabulan oknum pengasuh terus bertambah. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Batang hingga kini masih terus didalami pihak kepolisian. Jumlah korban pencabulan dan persetubuhan hingga kini terus bertambah. Saat ini sudah mencapai 26 orang Santriwati. Jajaran Satres Krim Polres Batang kembali melakukan pemeriksaan di pondok pesantren Alminhaj di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Pemeriksaan ini kembali dilakukan setelah para Santri yang sebelumnya libur lebaran dan kembali ke rumah masing-masing sudah kembali lagi ke pondok tersebut. Selain meminta keterangan dari para Santri, petugas juga memeriksa beberapa lokasi yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mencabuli para korbannya. Beberapa lokasi yang diperiksa petugas diantaranya kamar mandi Santri, dapur umum pondok, loteng dan kantin, serta kamar khusus untuk mengajar. Dari hasil penyidik terkini, polisi mendapati jumlah korban yang semula hanya 15 orang menjadi 26 orang Santriwati. Dimungkinkan jumlah tersebut akan terus bertambah, menyusul pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh petugas. Pembangunan algin khat sampai saat ini korban yang sudah secara definitif valid bisa dibuktikan di proses persidangan 26 santri. Jadi 26 santri memang masih ada beberapa santri yang sekarang kesemukan yang bisa kita temui, tapi akan tetap diperiksa dan di visio. Karena memang sudah menjadi atensi, termasuk perhatian pimpinan, bagitanya, dari Semarang maupun bertambah. Sampai saat ini Al-Milhats 26 korban satu. Ada kemungkinan akan bertambah, Dan? Kenapa? Yang lulus dua. Kalau kemungkinan bertambah, saya berharapnya tidak. Jadi tidak ada yang ingin berharap nambah korban. Tapi segala macam kemungkinan, segala macam informasi dari hasil pemeriksaan saksi, pasti akan ditindaklanjuti oleh pemeriksaan. Kasus ini mencuat setelah beberapa orang santriwati yang menjadi korban, berani melaporkan tindakan asusila yang dialaminya. Polisi mendapati kendala karena sejumlah korban lainnya justru menutupi perbuatan pecat pelaku. Terima kasih.